Selara pendaftaran tes P3K di Kabupaten Muko-Muko resmi dibuka sejak 1 Oktober hingga 20 Oktober 2024. Ya, para pelamar dapat bendaftar melalui website sscsn.bkn.co.id Pemerintah Kabupaten Muko-Muko tahun ini kembali membuka penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Muko-Muko mendapatkan kuota sebanyak 850 formasi. Penerimaan P3KID diharapkan mampu mendambah kebutuhan ASN di Kabupaten Muko-Muko. Kepala Bidang Pengadaan Pengembangan SDM dan Pembinaan ASN BKPSDM Kabupaten Muko-Muko, Niko Arfi menerangkan tenaga honorer yang ingin mengikuti tes P3K dapat mendaftar melalui website SSCISN yang telah dibuka sejak tanggal 1 hingga 20 Oktober 2024. Tidak masih pada tahap pendaftaran pelamar sampai dengan tanggal 20 Oktober nanti. Setelah itu bang, apa yang akan dilaksanakan? Setelah itu nanti akan ada seleksi, proses seleksi administrasi. Nanti barulah di, apa namanya, setelah hasil seleksi administrasi, baru nanti dilanjutkan kepada seleksi kompetensi bidangnya. Rupiah Daya Kontributor Muko-Muko, TVRI Bengkulu melaporkan. Terima kasih telah menonton!